Intro Yo guys, balik bersama gue Fred dari Santoso dan sekarang gue mau coba heavenly stare di 7net ya sebenernya gue gak tau mau konten apa 7net sebenernya sih gimana ya, belakang ini gue alf gak narik ya jadi gue mau skip alf aja karena alf itu menurut gue sih gak cocok di tim gue karena gue pake tim magic ya, nanti mungkin kita coba arena aja ya tapi sekarang gue mau coba di heavenly stare dulu karena gue juga sekalian mau ngejelasin sekalian kalo apa terutama para newbie gitu ya heavenly stare tuh apa sih maksudnya jadi heavenly stare ini ada 10 lantai dan itu di reset setiap 2 minggu sekali jadi kalian tuh yang minimal ada ketentuannya lah jadi kalian dapet ada syarat kalo kalian mau di 3 bintang ada syarat kalo kalian juga kalian dapet buff ya jadi ada syarat sama buff buat kalian sendiri jadi ada juga buff buat musuh dan setiap lantai difficulty nya ya makin lama makin naik gitu ya jadi ya kalian tau sendiri lah kayak semacam test ngetest aja sih jadi tapi disini tuh penting ya karena kalian tuh kalo mau cari yang gue bilang ya berserker berserker ini tuh coba bisa dapet ada disini jadi minimal lantai 6 sampe ke 10 kalian harus dapet minimal 12 bintang ya jadi minimal 4 lantai clear kalo mau dapetin ini mau dapetin 3 bintang di setiap floor nya sekarang buff nya apa? kita liat dulu buff nya ini buff nya sekarang itu kalo ga salah offensive sih ya oke jadi buff nya sekarang ada offensive jadi kita attack tambah 50% dan critical area tambah 20% sedangkan kalo musuh tuh 2x basic attack ini kalo dilih lantai atas itu basic attack nya sakit loh jadi hati hati aja di muntut di bawah juga ya sama lantai 100% ya untuk lantai bawah sih gua ga merasa terlalu ini ya ga terasa terlalu susah sih ya dari sini kalian coba butuh 1 hero sebenernya ini ya gua rasa level 40 udah 44 lah minimal cukup untuk ngebuat kalian naik ke lantai atas di lantai di heavenly star ini ya soalnya heavenly star ini emang mainnya cuma gitu doang cepet lantai jebret menang berlantai bunuh menang naik bunuh menang naik kayak gitu aja cuma ada buff nya yang disini hati hati ya disini mungkin atas satu masih gampang tapi lantai ke atas musuh ini dan disini ada ketentuannya ya pertama tuh udah pasti ya clear enemy ini within 10 turns itu masih gampang lah yang lantai 1 lantai 5 gampang lah dan terus cuma kalo lantai 9 ke atas itu udah agak susah ya 9 10 tuh biasanya berat tapi biasa naik sih 20 turn atau 30 turn gitu terus ada satu offensive nya yang biasa tuh yang ketiga ini nih kalian harus lihat ya per lantai ini beda-beda nih yang ketiga kalo yang 2 nya ini sama yang 1 sama sama 2 2 ini paling nanti naik nih 20 turn 30 turn kalo ga salah disini ada satu offensive ini ini yang ketiga aja berubah oke gua akan itu dulu timnya ini tim gua begini karena tim offensive ya kalo kalian ga punya gelidus gua saranin pake pake si skuld bisa mungkin ya skuld ya skuld atau engga si Vanessa gua ga tau bisa atau engga ya padahal Vanessa itu skillnya tuh 600-600 cuman ga tau bisa atau engga ya tapi lebih diliat sih lebih sakit skuld ya soalnya dia juga punya pasif yang ngurangin 10% defense per turn jadi turn 5 tuh biasa udah sakit banget ya si skuld karena dia ngurangin 10% defense setiap turn jadi misalnya kalo ga punya gelidus kalian bisa ganti ke skuld aja ya mending skuld lebih bagus sih sama ganti timnya kalo arah defense magic ya nanti besok mungkin kalo bisa ada waktu gua bikin tim magic ya pake skuld ya kalo bisa pake non frame merah ya oke pertama ada si ini ini gua asal aja ya itemnya yang ini dia gunanya buat ngingkatin petek trick trick max HP block rate defense sama ini ada kalo bisa sih kasih willful ya cuma gua kasih wardennya aja gapapa disini juga penting ada defense nya ya pve defense ya terus speed speed block max HP status efek resist defense cooldown disini juga ada 5.000 additional damage ya ga penting sih additional damage nya cuman yang penting ini willful ada defense ada cooldown udah cukup buat yuri yuri ini wajib kalian bawa ya jangan sampe ga ketinggalan tuh fan rear udah gua bilang ya kalo kalian liat video gua yang hero-hero yang penting itu ini yuri sama fan rear tuh udah susah sih dipisah cuman sekarang bisa diganti sama vanessa ya fan rear soalnya vanessa juga diikatin nata red ya oke untuk fan rear gua speed 2 max HP 2 recovery skill pve defense ada ini juga ya willful juga ya substat nya ga penting yang penting ada willful nya aja walaupun kalian bisa ganti ke arah berserker sih fan rear ini fan rear ini berserker bagus soalnya dia nge-heal setiap turn ya terus untuk si aris gua pake aris supaya cepet cooldown nya speed speed max counter 2 ini pvp attack impact ini mau gua ganti sih ke gilisus cuman belum siap ya masih plus 1 terus pv defense status efek resist rate ada recover HP juga ya willful terus ini fighter soul sama limit break sesuaikan aja kalo gua sih ga terlalu penting ya fighter soul sama limit break ini offensive 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 universal berarti ini kita gini aja ya nanti pentingin tuh kalo gua sih offensive sama universal tuh berarti ini kalo gua sih pentingin DPS nya aja sih yang lain sih ga terlalu pentingin ya soalnya ada pv defense cuman kalo kalian ga ada pv defense hati-hati aja nih soalnya lumayan sakit ya di heavenly star ini makanya degilisus ke kripa sapi 2 ikkis awakening judge terus kayak attack m attack crit damage terus ini yang bisa reset tapi kalo kalian ga bisa reset sih gapapa soalnya skill edus tuh 1x skill aja udah mantep ya kalo kalian mau bisa geser aris nya ini kalian ganti ke seek seek yang awaken ya supaya bisa reset awakening skill juga terus mastery nya begini heavenly star leadernya jangan lupa kita ganti ke offensive terlihat gua pake embron level 6 soalnya dia ningkatin damage 3 target ya oke kita coba aja langsung kebetulan ada buff sih pasti sakit sih so gua sih kalo kayak begini kita ga perlu ribet-ribet ya langsung aja di sini kalo kalian bisa cepet ya bagus kalo ga bisa yaudah disini kalo kalian bisa cepet ya bagus kalo ga bisa yaudah skill cuman kalo udah kayak gini sih ga penting ya udah kayak gini sih ga penting ya oke aris onter mati lah oke lantai 1 clear ya 2 turn masih gampang lantai 1 ini gua rasa lantai 1 emang semua orang bisa sih walaupun ga pake gelidus ya next lantai 2 1 magic ya ga penting sih ya semua ini masih gampang ya jadi langsung aja kita mulai 1 magic tuh ada yuri jadi langsung aja sama kayak tadi ya ini masih gampang lantai 2 gua pengen liat sampe seberapa kuat lantai tanpa di debuff ya tanpa dikurangi defense mereka seberapa kuat kalo gua sampe lantai 4 masih kuat deh tanpa harus dikurangi ininya ya apa apa tanpa harus dikurangi pake turn decrease apa defense decrease ya masih gampang sih ini mah gua juga pernah coba mikir ada ga sih yang pake itu katanya ada orang yang pake abel ya buat nge-clear heavenly stair ya pake counternya abel tuh katanya sih sakit cuma belum coba gua nanti coba kapan-kapan gua coba ya kita coba beberapa tim ya pake abel bisa atau engga nih beneran soalnya ada orang katanya coba pake abel bisa counternya abel kan sakit oh ini udah mulai keras ya slide mhm coba 1 juta Oh itu gak apa-apa mereka berdua bisa jadi zombie ya? Parti tentu, terus itu ya Kini mencoba itu tidak terlalu baik Bat, 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 mantap ini harusnya bawa-in ya bawa-in sini wakiti magic ya depannya ubah ke magic semua terus bawa-in soalnya saya si Vefta sama si siapa itu yang dulu dulu cancer juga tuh Giparang Giparang itu saya offensive mereka berdua jadi kalau kalian bawa-in sini bisa ya kalau kalian cepet-cepet ya oke nanti empat gua udah mesti gunain debuff karena udah mulai keras ya mereka ini ya darahnya satu jutaan tapi maaf udah keras sih ini juga pakai debuff di sini ada juga yang bisa ngilangin debuff ya jadi harus hati-hati ya ini debuff from my life itu berarti kita perlu pakai dua orang bisa ngebuff di sini tuh ya bisa ngebuff tuh cuma si Rachel Yuri sama si espada setahu gua jadi nanti kita bawa espada aja terus satu hero defensive ya berarti kita ganti satu hero ke defensive juga oke jadi tim gua buat ini buat HP yang ke lantai 4 ah begini gua pakai Rudy ya supaya yata defensive hero satu survive terus gua pakai espada juga ya jadi espada ini gunanya buat skill awalnya aja eh skill atasnya maksud gua supaya dia ngasih debuff nanti supaya di-remove sama si ini ya sama masih sarah kalau kalian kasih Yuri takutnya di-remove duluan dan langsung kena apa dan langsung keras gitu musuhnya itu pakai cuma buat sebagai ini aja espada tuh kasih seadanya aja itemnya ya kayak gini nggak apa-apa karena cuma dipakai sekali doang terus untuk Rudy gua kasih lethal dua teman sampai dua dimensi reduction from blocking block red TV defense lifesteal sama willful ya ini udah kuat sih sebenarnya gini ya yang lain masih sama itemnya kita kita gunain skill ini dulu nah pasti busi mumpul kita baru pakai ini oh ya ada spike juga ya yang bisa ngebekuin kalau mau pakai itu pakai ini pakai skill atas vendor ya supaya lebih yakin ya nah ini bakal sakit nih cerot cerot time to wrap this up kriya hero lama itu oke 10 juta menyampe lah 30 juta dan itu tuh normal gitu itu tuh normal door hmm cep 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 oke selesai udah DC hahaha kebiasaan oke lanjut ya ke lantai 5 ya guys ntar 5 ada cep aja ada Rudy ini dia kalau nggak salah reflect ya kalau reflect ya kalau yang mid awakens tau gue ya sama yang awakens kalau nggak salah ada ini ngeblade basic attack gak masalah ini ada remove debuff gak ini ada eh remove debuff ngeraget ya ada remove debuff gak kalau ada remove debuff hati-hati nih gak ada ya cuma ada remove buff si Rudy ada nggak sih kalau-kalau town the caster nggak ada bisa cek dulu ini takutnya ada yang remove debuff ini gak ada ya gak ada oke kalau nggak ada kita bisa ganti si ininya pakai apa si espada kita ganti ke ini nih kalau sih pakai alien ya buat ningkatin p-attack juga ya selama ini ganti aja ke Aris mungkin udah nggak penilikan satu hero universal ya kita ganti aja ke Aris dah supaya lebih cepet aja gitu ya terserah sih tapi kalau kalian mau pakai Rudy juga boleh oke artinya gini aja ya Aris ini masih lama kayak tadi ini juga masih lama kayak tadi yang penting sih yang penting di di Happily Standing cuma satu sih defense apa PvE defense sih kalau kalian udah punya PvE defense minimum 4 aja ya udah aman sih soalnya DPS gak perlu dikasih PvE defense ini pakaian wajib sih buat kalian yang mau ini pakaian wajib sih buat kalian yang mau ini pakaian wajib sih buat kalian yang gak gak tau ya PvE itu gimana ya PvE itu selalu sama sih modelnya pasti sama sih kalian mau di raid atau mau dimanapun pasti kalau kalian bawa Fenrir atau bawa Yuri pasti Yuri, Fenrir, baru skill jadi kalian inget aja itu aja itu berlaku di semua ya mau di special dungeon siapapun mau di raid, mau di good dungeon itu semua selalu gitu cerot 3 juta game lag efek attacknya 2 2 ini mah pake skill 1 wajib gak bisa nah dalam kelima udah selesai kita coba lantai indom lantai indom ke atas udah boleh berat sih ya cuma sekarang Heaven Desert enak dulu bener lu berat dulu setau gua Yuri tuh gak bisa dipakein disini ya Yuri tuh belum mid awaken dan dulu tuh cuma bisa pake espada setau gua jadi dulu tuh disini tuh gak bisa dikurangi defensenya gak bisa dikurangi cuma bisa diingkatin damage yang diterima 80% dan itu berat juga bukan main beratnya bukan main dulu walaupun waktu itu gelidus belum di revamp baru di revamp kalau kasal gelidus tapi tetep berat gitu ya disini kita dapet tambahan p attack jadi sakit ya jadi kalo kalian pake emet attack gua rasa kurang sih cuman ya kalo emet kayak attack yang saw gua yang bisa 3 target itu cuma gelidus doang oke disini ada jack saw gua disini ada dia bisa cooldown oke gak ada ya anti petrify oke nah ini Mei oke gak ada apa-apa sniper teo teonya ini bisa awaken kalo gak salah dia ya survive satu hp duration emm bawarin sih tapi gua males nukernya lagi ya kalo bawarin gak ada efeknya gak ada soalnya perlu 4 manchi gitu kalo orin tapi dia bisa teonya secara langsung gitu kalo gua sih pake turn decrease aja lah satu hero revolutionary harus ada revolutionary ke siapa gua ini lu gua buka astaga gila ini gua gak pernah nyentuh lagi nih eee revolutionary anjir gua ganti aja lah langsung resetin aja lah nih cara gampang gunakan preset ya gua tinggal click orangnya click ininya ini solution item apa sih efeknya bukain aja lah gua gak tau efeknya apa cuma bukain aja lah sayang kalo gak dibuka rasanya aneh oke walaupun gua yakin sih mereka gak terlalu berguna sih di itu juga soalnya udah gak guna sekarang juga reset ini nah kita pake rage apply nah kita siapa cuy oke revolutionary harus survive ada si ini ya ini sama kayak alien ya create-create mas HP block red pc defense ada ulti damage match for itu 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 oke harusnya udah bisa revolutionary ya aduh itu hero kapan gitu ya gua ada si aja kepake loh sumpah di arena gua ada si aja kepake loh di arena lu ada si aja kepake loh di arena evolution itu dulu sakit juga di arena kiriel tuh kepake oke ini yang ada thunderation ini ada thunderation ya oke jump berat now i remember my power stack then jump mati gak? teo aja takutnya gak mati nih oke langsung mati ya berarti bisa aku pake ini derrrr teo tuh kalo udah kayak gini makin sakit sih oke gua gak tau dia di move buff bisa gak sih terseran gua harusnya itu kan termasuk buff loh immortal itu termasuk buff loh harusnya kalo di move buff hilang loh harusnya serius kalo di move buff tuh harusnya hilang loh gua tuh pake remove buff hilang loh immortal cuma gua takut eh gak hilang light gather to me free of fear free of fear by blade shuffling with you oke this is a perfect recitation repeat easy win floor 2 paling item ya kalo gak salah floor 6 ya kalo gak salah floor 6 ya kalo gak salah ini floor 7 floor 7 ada orly ada ini hmm diaochan kalo gak salah bisa remove buff nih eh remove di buff nih tau gua eh gak ada ya dulu bisa remove di buff hayong 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 ada atau gak nih pokoknya hayong yang biasa ya bukan yang mythical ya eh bukan yang awaken ya kalo yang awaken bisa remove di buff tau gua oke serial ini orly berenggel oke gak ada ya satu pentagon pentagon mau dadaan disekitar ganti aja ini ke tavernite lagi ya pentagon juga bagus sih aris ya cuman sisanya gak terlalu sih cuma aris doangnya bagus pentagon pentagon cep 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 oke nice are you ready? i'm sure sejuga banyak cuma 3000 kalo gak salah tadi gak guna sih semenjak di reboot itu sekarang jadi bias ya skill yang dulu sama skill yang sekarang tuh beda banget jauhnya dulu tuh simple depth side tuh pengen nyimpelin sebenernya supaya pemain baru gak susah cuma malah orang-orang yang gak suka tapi sekarang malah deskagura kebalikin skill lama sedangkan hero-hero lamanya gak di defense so jadinya ada perbedaan yang signifikan lah itu terus 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 dia terus su Aduar, 16 juta, 40-50 juta Skill itu paling sakit ya, makanya Galidus itu sangat diperlukan buat kalian yang mau Masa MPVE ya Kalian mencoba Galidus level 40 itu udah sakit banget Oke selanjutnya keluar 8 Keluar 8 ini kita ada Amelia Ya biasa aja Disini si Rian Taka Taka juga salah-salah dulu dia kepake dia Cuma sekarang gak terlalu bagus sih Kalau sama Galidus ini tetep-tetep gak bisa Dulu dia tuh kepake banget buat di-goat dungeon ya Soalnya dia bisa Berapa ratus persen, cuman Karena dia masih Awaken Statusnya gak bisa disamain sama Mythical Awaken Sama ada Galidus ya, berarti dia ada Anti-Fleece Terus sama Anti-Dead Sama Anti-Fleece Resist juga ya Setelah gua sih gak masalah sih, bisa sih ini Satu Universal Hero ya gampang pake gini aja ya Sama DIV kalian yang liat ini tuh ketiganya ya Secara ketiganya ya Seperti biasa gitu, di-buff Di-buff, nge-buff skill gitu aja Disini daripada strategi lebih ke arah item sih Kalo item kalian gak kuat juga Gak bisa ini sama yang gini Kalo equipment sama hero sih lebih tepatnya ya Ini gua tebel karena hero gua plus 10 semua Kalo hero kalo juga gak plus 10, gua rasa makin adanya sakit sih Masih sakit lumayan kalo gak plus 10 Hero minta kau Masih sakit lah Oke, kita liat berapa nih? Dimagenya Sedap 40 juta Oke, selanjutnya kita udah masuk ke lantai Kedua lantai paling atas ya Itu lantai 9 ya Disini udah ada Velika Ini Velika selagi keluar ini modar lu semua Anjir Eteknya 87 ribu masalah Selagi keluar ini mati lu semua Terus ada Daciao Daciao ini dia bisa Ini lumayan sakit Oh kena sih lumayan lu Amsiong juga lu Surd, dia bisa reflect kalo gak salah Dia bisa reflect kalo gak salah Pasifnya mana sih? Oh ini Ya reflect ya Ada reflect ya, hati-hati Reflect 20% itu sakit Terus ini gak terlalu penting ya Jopi ya Jopi biasa aja Terus Harika Hati-hati aja Ini Chris juga bisa immortal ya dia Oh gak bisa immortal ya Kalo belum dibuka Ini ada exclusive itemnya Baru bisa immortal dia Oke, satu For Lord of Old Kita pake Rin aja ya Atau Ace ya Eh, For Lord of Old lah Theo, you... Theo... Kayak lho Lalu bagus sih Masa protection immunity Udah ally in the same row ya Harma Ya, tidak ada yang menarik ya Udah yuk-yuk aja lah Gue udah full Udah ini soalnya Terus ini kalian hati-hati aja sama yang ini ya 20% tuh mungkin Karena sepele Cuman tetep aja sakit Kalo misalnya di base-nya berjuta-juta Jadi kasih ini Terus formasi Jangan lupa Status efek resist rate 10% ya Jadi Tinggal disini gak bakal kena refresh Dari si sword Disini Taunya kalo gak Sakit banget Oke, kita langsung mulai Tidak Prat Udah lama gue gak hypnestare anjir Disini gak ada yang bisa immortal ya Kita cuma perlu hati-hati sama si ininya doang nih Sama si... Apa? Velika-nya ya Kalo dia Velika-nya sering nge-skill udah susah banget Udah susah banget Tuh Velika Udah lama di roblaka lagi Harus dibunuh cepet tuh Velika Kalo gak salah ada salah satu orang yang bilang ke gua Kalo penekan gak bisa lewat sini gara-gara sword-nya ya Nge-lag ya Jadi katanya Kalo nge-sword-nya nge-skill atau ngapain aja Itu langsung mati Langsung FC Oke, ini lumayan sakit Jangan sampai awaken aja Soalnya Kalo gak kena 1000% damage Aduh bahaya-bahaya Tidak Tidak Kalo gak pake skill ini Oke, belum Belum awaken Kep 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 Oh dia immortal ya Ini kalo gak salah dia gak ada Ini ya Gak bisa di Apa Gak bisa diteken ya Immortality-nya Si Sword Kep I Tidak Kayaknya Ini Mereka Enak Kayaknya Tidak Teman Kayaknya dua ya, Noah sama Chris dimana Chris ini cukup ngeriin ya karena dia punya ini ya punya apa ya namanya yang gue bilang, kayak semacam ini nih, count rate-nya itu loh yang ngeri, dia tuh tingkatin count rate 50% selama 6 term loh, jadi kalau kita besar, semua orang sini bisa di count rate ya ini Pallanus gak terlalu penting ya ini juga biasa aja sebelahnya juga ya, biasa aja Noah ini kalau dia gak berubah tau gue dia biasa aja sih ini kita coba ke 7 night lagi ya, ke 31 magic doang nah kita pake heavy-nya aja alien aja terus ya semoga bisa sih kelar ya tapi yang berdua Chris-nya aja ya, kita perlu Chris itu perlu di turn duration dua kali ya kita coba pake tim magic coba ya di heavenly step pake skud sempetaruk, selalu gue skud bisa deh skud bisa deh selalu gue oke, orca ceprot oke, orca lebih berapa 110 sekalian tidak ada tantangan yaudah lama kok kak ceprot, ceprot oke, tinggal ini tinggal kita perlu kurangi mati gak ya Chris-nya gila darahnya gak mati ya maksudnya kalo pake skud itu lama ya lama ininya aku minta maaf aku minta maaf ini akan menyukai skill-nya lama jadi susahnya dapet atas sih kalo pake skud kayak gitu-gituan ya sedangkan kalo pake Vigelidus itu kalo pake Vigelidus itu tinggal satu skill jebret kelar jebret kelar gitu jadi kalo tanya yang bagus yang mana ya Vigelidus bagus ya bagus karena dulu gak perlu nge-skill apa, gak perlu nge-skill sampe Awakened Reset ya ini tinggal kita kurangi aja Minggitnya setau gue death-nya gak bakal masuk deh iya setau gue death-nya gak masuk emang gak masuk ya entah kenapa kalo di Heaven and the Stars eh salah entah kenapa kalo di Heaven and the Stars kita gak ini ya gak dapetin di buff ya jarang banget dapet di buff sih tapi kalo pake Vigelidus ya anti death sih oke itu Heaven and the Stars udah selesai jadi kalo lagi punya Vigelidus ya segampang itu ya kalian lihat sendiri kan buat yang memakai Vigelidus jebret menang menang jebret menang jebret menang kalo misalnya gak punya Gildidus itu agak berat tapi setau gue Gildidus kasih gratis sih masih ada jumping check-in gak sih? setau gue masih ada jumping check-in deh jadi gua rasa sih Gildidus kalo kalian punya Gildidus kalian bisa coba main disini ya Heaven and the Stars ya gak perlu ngejar ranking kok yang penting ngejar ini aja ya yang penting ngejar bintangnya aja buat dapetin hadiah-hadiah ini ya soalnya ada lumayan banyak kalian itu dikasih banyak banget kayak semacam ini ya kayaknya tiket selektor ini juga bagus buat kalian buat ini ya buat coba tim kalian kalian mau coba tim PVE kayak gimana tuh cobain di Heaven and the Stars karena paling gampang nah tinggal cobain di lantai 1, lantai 2, lantai 3 dan kalo bisa kalian naik sih tapi semua tim susunan PVE gampang lah bikinnya oke mungkin sekian aja videonya untuk Heaven and the Stars kali ini semoga video ini bisa bantu kalian yang bingung Heaven and the Stars gimana ya kalo untuk video tanpa Gelidusnya coba gue akan buat ya tapi gue gak pasti bisa sampe lantai 10 sih soalnya buffnya pertama vertical terus kedua skill cooldown semua karakter tuh lama yang walaupun ini adibainnya sakit kayak Skull Survivor Nessa tuh lama ya skillnya skill ini lama dia cooldownnya lama kalo Gelidus tuh cepet oke sekian videonya jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya kalian gak ketika info gue upload video selanjutnya see you on the next video and bye sub indo by broth3rmax Terima kasih.